Selamat menikmati Merupakan kitab-kitab yang paling banyak dikutip dalam kitab-kitab selanjutnya yang terdapat di Alkitab Seperti contoh, kitab kejadian yang berisikan tentang penciptaan asal mula dosa di Taman Eden Kehidupan Yaakub dan dua belas putranya Begitu juga dengan kitab keluaran yang menceritakan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Hal yang sama juga terdapat di kitab imamat dan kitab bilangan yang menjadi pedoman di dalam tata cara dan perbaktian umat Tuhan Dan tentu saja kitab ulangan yang merupakan tokoh pelajaran kita sepanjang triwulan ini Kitab ini mengingatkan bangsa Israel akan penurutan dan kesetiaan terhadap hukum dan perjanjian alat Dan kitab ini berdampak di dalam kehidupan rohani mereka Mari kita baca ulangan fasal 28 ayat 13 dan 14 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Alamu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini Dengan mengikuti ala lain dan beribadah kepadanya Tuhan menuntut agar umatnya mengakui dosa-dosa mereka dan merendahkan hati mereka di hadapannya Tetapi mereka juga dituntut untuk memiliki keyakinan kepada dia sebagai bapak yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya Yang sudah menaruh kepercayaan kepadanya Tetap bertekut di dalam doa Rajin belajar ala kita Because we are solafidi Tuhan Yesus memberkati